Pura Uluwatu atau Pura Luhur Uluwatu adalah sebuah tempat ibadah umat Hindu yang ada di wilayah Kebupaten Badung, Provinsi Bali. Pura Uluwatu termasuk salah satu dari enam purusat gayangan yang merupakan pilar spiritual utama di Pulau Bali. Secara etimologis, nama Uluwatu berasal dari kata ulu yang berarti ujung atau atas satu punca dan kata watu berarti batu. Jadi nama Pura Uluwatu dapat diartikan sebagai tempat cuci umat Hindu yang dibangun di punca batu karang. Terdapat sejumlah pendapat yang berbeda mengenai sejarah pendirian Pura Uluwatu. Ada yang menyatakan bahwa pendiri Pura Uluwatu adalah empu kuturan pada masa pemerintahan Marakata yang berkuasa di Bali sejak tahun 1022 sampai 1026. Dalam lontar Usana Bali disebutkan bahwa empu kuturan atau empu raja kerta banyak mendirikan pura di Bali antara lain Pura Uluwatu. Sementara dalam lontar Padme Buwana disebutkan juga tentang pendirian Pura Uluwatu sebagai Pura Padme Buwana oleh empu kuturan pada abad ke-11. Sesuai dengan konsep Padme Buwana, Pura Uluwatu terletak di daerah Barakdaya Bali yang merupakan tempat pemujaan terhadap Dewa Rudra yang upacara peodalannya jatuh pada hari Anggara Kasih atau Selasa Kliwon Madangsia. Selain itu ada pula pendapat yang mengaitkan pembangunan Pura Uluwatu dengan sosok Dangyang Nirarta yang berasal dari Kerajaan Dahak Kediri, Jawa Timur. Beliau datang ke Bali pada tahun 1546 Masehi yaitu pada masa pemerintahan dalam Watu Renggong. Tidak diketahui secara jelas apakah pengaitan itu merupakan pencocokan saja, mengingat ada sumber yang menyebutkan bahwa Dangyang Nirarta mengakhiri hidupnya atau moksa di Pura Uluwatu, lagi pula Dangyang Nirartelah yang telah memperluas areal Pura Uluwatu. Ada fakta menarik dari jejak peninggalan di Pura Uluwatu. Peninggalan kuno di Pura Uluwatu yang paling mencolok adalah Candi Kurung atau Kauri Gelung Agung yang menjulang megah membatasi halaman Jabat Tengah dengan halaman Jeruan Pura. Dari peninggalan ini diprediksi Pura Uluwatu sudah ada sejak abad ke-8. Candi kuno ini menatahkan hitungan tahun Isaka dengan Candra Sengkala Gana Sawanggana yang berarti tahun Sakar 808 atau sekitar tahun 886 Masehi. Dengan demikian Pura Uluwatu sudah berdiri sebelum datangnya empukuturan ke Bali. Pura Uluwatu berdiri di atas sebuah teping yang menjorok ke arah Samudera India dengan ketinggian sekitar 70 meter di atas permukaan laut. Bangunan Pura Uluwatu menghadap ke arah timur berbeda dengan bangunan poro lain di Bali yang umumnya menghadap ke arah barat atau selatan. Pura Uluwatu terdiri dari tiga mandala atau halaman, yaitu halaman luar atau jabat sisi, halaman tengah atau jabat tengah, dan halaman utama atau jeruan. Jika dilihat dari atas, Pura Uluwatu berbentuk meruncing dengan ukuran yang semakin menyempit ketika mengarah ke halaman utama. Untuk sampai ke lokasi Pura Uluwatu, pengunjung harus mendaki melalui tangga-tangga batu yang cukup tinggi. Di ujung tangga setelah mendaki, terdapat dua pintu masuk ke kompleks Pura, satu terletak di sebelah utara dan satu lagi di sebelah selatan. Daya tarik Pura Uluwatu bagi wisatawan tidak lain berasal dari berbagai keunikan yang dimilikinya. Salah satu keunikan Pura Uluwatu adalah lokasinya yang terletak di atas tebing dengan pemandangan ke arah samudera. Selain itu, kawasan Pura Uluwatu juga masih asri dengan hutan yang masih dihuni oleh kelompok kera yang kerap berkeliaran di kawasan Pura. Sebagai salah satu tujuan wisata yang sangat populer di Bali, Pura Uluwatu terkenal dengan pemandangan matahari terbenam yang indah. Di kawasan Pura Uluwatu juga terdapat sebuah area yang menjadi lokasi pertunjukan tarik keca. Pertunjukan tarik keca di Pura Uluwatu menjadi salah satu atraksi populer di Pulau Dewata. Lokasi Pura Uluwatu berada di Desa Pecatu, Kecamatan Kute, Kabupaten Badung, Bali. Pura ini berjarak sekitar 27 km dari Bandara Igusti Ngurah Rai yang dapat ditempuh dalam waktu sekitar 40 menit dengan kendaraan bermotor. Jika berangkat dari kawasan kute, maka pengunjung akan menempuh perjalanan sekitar 40 hingga 60 menit menuju tempat ini. Untuk itu, wisatawan dapat menggunakan berbagai pilihan transportasi mulai dari motor, mobil, sampai bus. Di kawasan Pura Uluwatu terdapat dua jenis tiket yang dapat dibeli oleh pengunjung yaitu tiket masuk ke kawasan Pura dan tiket untuk menonton lari keca. Harga tiket masuk ke kawasan Pura Uluwatu dibedakan menjadi dua, yaitu untuk wisatawan domestik dan turis mancanegara yang berusia 6-12 tahun dikenakan harga tiket Rp20.000 per orang, sedangkan wisatawan yang berusia lebih dari 12 tahun dikenakan harga tiket Rp30.000 per orang. Sementara untuk dapat menikmati pertunjukan tari keca di Pura Uluwatu, wisatawan domestik dan turis mancanegara akan dikenakan tiket masuk seharga Rp75.000 per orang untuk usia 2 hingga 9 tahun dan Rp150.000 per orang untuk pengunjung dewasa. Jam buka objek wisata Pura Uluwatu setiap hari adalah dari pukul 7 hingga 19.30 Wita. Ada pun loket tiket untuk pertunjukan tari kecak baru dibuka pada pukul 17 Wita. Setiap hari dan acara tari kecak dimulai pada pukul 18 Wita, seiring dengan waktu terbenamnya matahari. Demikian mengenai keunikan dan sejarah Pura Uluwatu. Semoga bermanfaat. Rahayu. Terima kasih telah menonton!